Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras Metode semacam ini memang sudah sering digunakan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan akidahnya umat Islam Seyfuddin Ibrahim juga pernah minta diazab Kalau Allahmu maha kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja Tanpa ragi juga pernah minta diazab, banyak orang-orang kafir yang memang menggunakan cara-cara semacam ini untuk melemahkan akidahnya umat Islam Teman-teman yang Muslim, dipersilakan berdoa bareng bersama Allah dan para malaikatnya, supaya tanpa ragi diazab sebelum tahun 2022 berakhir Bagi umat Islam yang lemah akidahnya akan berpikir, oh iya ya, ternyata memang benar Allah nggak bisa ngazab Itu lihat tuh mereka orang-orang kafir masih senang-senang aja hidupnya Guys, ketahuilah, ada yang lebih mengerikan daripada azabnya Allah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang nenek-nenek yang belakangan ini viral ya, terus-terusan menistakan agama Islam Bahkan sampai makan babi, membaca surah al-fatihah dan juga membaca bismillah Kembali lagi, nenek-nenek ini menyebarkan syubhad di kalangan umat Islam Dia minta diazab oleh Allah, lalu dia berkora-kora, mana nih Allah nggak bisa mengazab saya Itu tujuannya agar umat Islam meragu terhadap Allah SWT Agar orang-orang Islam berpikir, oh ternyata Allah tidak mampu mengazab dia Lemahlah akidahnya umat Islam Hati-hati guys, syubhadnya orang kafir sekarang berbahaya, jaga iman ya Kita akan bahas di sini, namun sebelumnya coba kita simak dulu ya video nenek-nenek tersebut Nah ini dia videonya, kita simak guys ya, di sini penista agama Islam ini, nenek-nenek ini Mengaku bahwa sudah puluhan tahun minta diazab oleh Allah, minta wajahnya dibuat bentol-bentol Nah disitulah syubhadnya ya, seolah-olah ada hal yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Coba kita simak nih Inilah wajah Dewi Bulan, si pemilik account We are for Murtadin Saya sendiri Murtadin, masih Murtadin Ya, saya dulu Islam Islam garis keras Tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya Ya Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah Maka wajah saya benjol-benjol Ya, belum benjol-benjol aja udah jelek Apalagi benjol-benjol beneran ya Dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras Ya, kalau perlu mati Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya Sampai sekarang, saya masih hidup Itu sudah 22 tahun yang lalu Ya, mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Oh, dia udah merasa aman ya 20 tahunan gitu ya Dia minta diazab, tapi Allah tidak memberi azab Kata dia seperti itu Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus Ternyata dia yang menemukan saya Bukan saya yang mencari Tuhan Tapi Tuhan yang mencari saya Ya, subhanallah Subhatnya ya Hal seperti ini tidak satu kali dia sampaikan Tapi memang di banyak videonya Dia berusaha untuk membangun narasi Bahwa Allah tidak mampu mengazab dia Nah, ini dia video lainnya teman-teman ya Kita simak lagi satu video ini Nanti saya akan bantah syubhatnya Mudah sekali untuk dibantah hal seperti ini Coba kita simak ya Tantangan minggu-minggu lalu Tantangan ya Buat Allah subhanahu wa ta'ala Mana ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin-kemarin Dewi Bulan Sempet Sempet kena COVID Kirain Dewi Bulan sudah mau langsung Almaruhun Oh jadi sempet kena COVID dia Sampai batuk-batuk Dia kira itu azabnya Allah Ternyata nih kita dengarkan lagi berikutnya Ternyata Oh ternyata apa Kali ini Allah kalah lagi Sama Dewi Bulan Dia bilang Allah kalah sama Dewi Bulan Dia ngakunya Dewi Bulan Padahal namanya bukan Dewi Bulan guys Namanya Nama aslinya itu Suniti Suniti siapa gitu Ya waktu lalu tantangan Dewi Bulan Tahun 1999 Ternyata Allah kalah Sekarang ternyata Allah kalah lagi Mana ini Ya Nah untuk hadiah Allah Dewi Bulan mau ngaci Nah ini mau ngaci Ngaci Yasinan Nah oke lah itu Dia mau mengolok-ngolok agama Islam Intinya kan kita sudah tahu bahwa Syubhad yang dia sebarkan itu adalah Menantang Allah untuk dia azab Lalu dia berkata Oh Allah tidak mampu mengazab saya Allah kalah Metode semacam ini Memang sudah sering digunakan oleh orang-orang kafir Untuk melemahkan akidahnya umat Islam Sepuddin Ibrahim juga pernah minta dia azab Kalau Allah memahat kuasa Coba jangan pakai pasal penistaan Tapi langsung hukum Islam saja Tanpa ragi juga pernah minta dia azab Banyak orang-orang kafir yang memang Menggunakan cara-cara semacam ini Untuk melemahkan akidahnya umat Islam Teman-teman yang muslim Dipersilakan berdoa bareng Bersama Allah dan para malaikatnya Supaya tanpa ragi dia azab Sebelum tahun 2022 berakhir Kalau saya meninggal Sebelum tahun 2022 berakhir Silakan berkata Bahwa saya dia azab oleh Allah Tetapi Jika saya tidak meninggal Setelah tahun 2022 berakhir Silakan kamu yang mengambil kesimpulan sendiri Bagi umat Islam yang lemah Akidahnya akan berpikir Oh iya ya Ternyata memang benar Allah tidak bisa mengazab Itu lihat tuh mereka Orang-orang kafir Masih senang-senang aja hidupnya Bahkan kelihatannya Rezekinya banyak Guys ketahuilah Ada yang lebih mengerikan Daripada azabnya Allah Yaitu Istidrat Allah SWT berfirman Dalam surah Al-An'am Ayat ke-44 Maka ketika mereka melupakan Peringatan yang telah diberikan Kepada mereka Kami pun membukakan Semua pintu kesenangan Untuk mereka Sehingga ketika mereka Bergembira dengan Apa yang telah diberikan Kepada mereka Kami siksa mereka Secara tiba-tiba Maka ketika itu Mereka terdiam Putus asa Jadi istidrat ini Memang mengerikan ya Lebih mengerikan Daripada azabnya Allah Kalau orang kena azab itu Masih ada potensi Bisa bertobat Karena sadar Bahwa dirinya sedang diazab Tetapi Kalau istidrat Allah buat Dia tidak sadar Dengan kemaksiatan Kemaksiatan Yang dia perbuat Bahkan Allah berikan Fasilitas kepada mereka Kehidupan yang berkecukupan Tetapi Secara tiba-tiba Allah akan membinasakan mereka Dan pada saat itulah Mereka akan terdiam Putus asa Tiba-tiba Allah buat sekarat Lalu buat dia mati Dalam keadaan kafir Oh Itu lebih mengerikan Daripada sekedar Kena azab Mukanya benjol-benjol Kena azab Kakinya bengkak Badannya bengkak Apalah pokoknya Azab dunia itu Lebih mengerikan Mati dalam keadaan kafir Kenapa? Karena Kekal di dalam neraka guys Tahu gak apa yang paling Mengerikan di neraka? Itu bukan sekedar siksaannya Yang paling mengerikan di neraka Itu kekal di dalamnya Kalau udah kekal di neraka Mau ngapain lagi? Makanya Allah pertegas lagi tuh Di dalam Al-Quran Surah Al-Hijjar Ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Biarkanlah mereka di dunia Makan dan bersenang-senang Dan dilalaikan oleh Angan-angan kosong mereka Kelak mereka akan Mengetahui Akibat perbuatannya Jadi nenek Suniti itu Yang ngaku Dewi Bulan namanya ya Yang menistakan Agama Islam Kelihatannya Biasa aja Walaupun sudah tua Kelihatan sehat-sehat aja Itu bisa jadi istidrat Teman-teman Ada hadis Rasulullah Riwayat Ahmad Yang menjelaskan Jika kalian melihat Allah membiarkan Nikmat dunia Kepada seorang hamba Yang gemar Berlaku maksiat Dengan sesuatu Yang ia sukai Maka sesungguhnya Itu adalah istidrat Jadi mulai sekarang Kalau teman-teman melihat Di sosial media Ada orang kafir Yang menistakan Agama Islam Lalu minta Diazab oleh Allah Tetapi hidupnya Tenang-tenang aja Senang-senang aja Sudah Jangan khawatir Karena ada yang Lebih mengerikan Dari azab Allah Yang menanti dia Yaitu mati dalam keadaan kafir Kekal di neraka Kita ketemu lagi di video berikutnya Semoga video ini bisa menguatkan iman Subscribe dan juga loncengnya ditekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!